musik musik selamat menikmati kenal pot, jenis tabung atau apapun jenis kenal potnya kalian bisa langsung aja dateng atau enggak kontak NDK Exos nih guys karena kenapa? gue disini first impression gue banget dan gue pengen buka ini unboxing banget dan tentunya gue kasih tau kalian ini gue dikirim dari Alpha Garage guys gue beli di Alpha Garage thank you dulu nih sebelumnya dan gue pengen bikin video dari Zero sampai ini terpasangnya seperti apa so sebelum kita mulai mungkin kita lihat dulu nih ini kalau lihat packagingnya sih kerdusnya dan packingannya rapi banget guys ditambah lagi ini ada logonya si Exosnya, si kenal potnya ini NDK nih ini yang Pro Series guys gue ambil dan tentunya kita langsung cek aja nih gue udah gak sabar banget nih oke kita langsung buka saja gue selama ini jujur aja guys kesulitan banget nyari kenal pot gue disini bisa beli kenal pot guys tapi berhubung kali ini gue pengen banget punya kenal pot yang tidak mengganggu kuping banget alias yang suaranya tuh bisa dibilang soft ya karena gue pengen pasang kenal pot ini di salah satu mobil projekan gue yang akan gue berikan langsung ke bokap gue guys jadi tentunya namanya orang tua dan bokap gue tuh rewel banget ya soal mobil modip tuh ya namanya orang tua pasti lebih dari anaknya gitu ya guys ya tapi ini gue liat New Ball ini keren sekali sih guys ini unboxing nih ya kalian liat guys wah ternyata guys gue dikasih kaos nih gue dikasih gue dapet kaos guys NDK exhaust wah keren kita liat kita liat dulu cakep cakep guys cakep guys wah kalau ada bajunya seperti ini sih kayaknya lebih baik gue pake aja kali ya sekarang ya kayaknya gue pake aja deh tunggu guys oke guys ini gue udah balik ini bajunya enak sih adem guys gue disini jualan baju tapi bukan promo ya ini dikasih kaos begini sih asik juga nih dan tentunya guys di dalam packagingnya itu tadi ada satu buah kaos dan kita langsung buka lagi ini kenal potnya yang ter-bubble wrap guys iya 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 eh tunggu dulu oh ternyata masih banyak guys gak cuman exhaustnya doang kita liat oke ini sepertinya bracket untuk rumah si kenal potnya ya karena gue beli ini kenal pot gue mau yang tabung gitu guys ditambah lagi oke ternyata ini gue dikasih juga baju dari Alpha Garage thank you banget masku nantep banget sih gue dapet dua kaos nih ternyata nih dan stikernya guys kalau kita liat dulu dari yang kecilnya gue gak sabar banget nih nanti gue bakal tempel pasti nih di mobil gue wuhh packingannya gila luar biasa sih rapi banget guys ini sumpah gue baru liat ini kenal pot dibungkusnya sih proper banget guys rapi banget gila parah jadi ada sticker yang gue dikirimin nih ada indica exhaust ada dua gue dikasih Alpha Garage juga ini gue dikasih nih thank you banget masku ditambah lagi ini ada sticker yang agak cukup besar mungkin nanti gue bakal pasang sticker ini entah di windshield alias di kaca bagian atas atau enggak di bagian pintu depan sisi kiri, sisi kanan jadi kayak mobil-mobil rally gitu mungkin kali ya kayaknya ya oke jadi part untuk penelpotnya yaitu ini satu pegangannya dan sekarang gue buka ini adalah rumah-rumahan si kenal potnya nih bracketnya nih guys ternyata ini oke ternyata di dalam bubble wrapnya pun juga ada nih plastiknya guys ini bahannya stainless nih wih keren banget keren banget jadi ini barangnya yang gue dapet ditambah lagi sekarang waktunya gue membuka kenal potnya yang sangat gue tunggu-tunggu dan gue gak sabar banget guys oke kita liat waaah wih bening banget guys gokil nih wah wah keren banget fix ini sih gila keren banget parah nih kalau kalian mau liat kalian bisa ini ada panelnya guys ada namanya ini yang tipe pro series yang twin edition dan kemarin gue liat di instagramnya kalian boleh cek juga nih di NDK exhaust ya dia tuh ngeluarin kayak dua tipe ada yang polos alias full stainless begini ada juga yang udah burn tip guys alias yang titanium looks ya jadi ini-ini ada sedikit yang warna ungu-ungunya begitu tapi kalau jujur dua-duanya bagus guys tapi kalau buat mobil yang tahunnya seperti mobil gue itu gue kayaknya lebih prefer untuk mengambil warnanya yang polos jadi kesannya tuh lebih raw gitu ya mentahan gitu guys dan ini ada embosannya guys kalian bisa liat embosan tulisan NDK exhaust gila ini keren banget ini dari laser ya ini bikinnya pasti pake laser dan tentunya kalau kalian mau liat welding-annya guys nih gue buka lagi gue buka lagi ini keren banget sih gue wah gak nyangka nih ini local pride kita nih tambah lama tambah maju nih Indonesia ini keren banget mantap buset 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 sebatas ini dan tentunya gak bisa kotor oke guys jadi ini penengnya kalian bisa liat ini bahannya keren banget stainlessnya dan bukan kaleng-kaleng guys ini antep banget ya gue bisa basah apa nih proper banget sorry ini proper banget dan gue liat ini bakal keren banget terpasang di mobil gue so mungkin buat nanti kelanjutan proses by prosesnya seperti apa gue bakal kasih tunjuk ke kalian step by step sampai dengan review suaranya seperti apa guys ya oke guys jadi ini udah langsung gue turun ke tempat kenalpot nih karena berhubung ini gue liat kayaknya ini udah tempat rumah-rumahan si kenalpotnya sendiri ini di bumper ya kayaknya udah pas banget guys jadi udah gak usah ada yang gue harus rubah-rubah dan tentunya ini wah kalau kalian liat dari sisi sini coba liat keren gak tuh nah dan terus caranya memasangnya yaitu gue tinggal menyambungkan pipa dari sisi sini dan ketemu langsung di pipa mesin mobilnya itu sendiri jadi so stay tune aja guys karena ini gue langsung mau garap dan gue mau kasih tunjuk juga nanti hasil suaranya itu seperti apa mudah-mudahan kalian suka dan gue bener dijamin ini pasti keren banget dan tentunya stay tune aja guys oke stay tune guys selamat menikmati oke guys jadi ini barangnya sudah kita pasang dan langsung aja nih buat yang kepo-kepo dari tadi nungguin gue langsung nyalain aja suaranya seperti apa so langsung aja nih gue tinggal nih speaker-nya nih selamat menikmati oke guys oke guys kalian mau denger suara idolnya ini bener-bener yang gue bisa bilang alus banget guys dan gue berani jamin ini kenal pot kualitasnya luar biasa gue thank you banget nih NDK udah bener-bener mewujudkan apa yang gue pengen banget selama ini kenal pot performance alias yang bisa meningkatkan performa ditambah lagi dengan kualitas yang seperti ini guys suaranya juga alus banget dan kalau mau lihat nih gue ini suara idol ya bener-bener alus banget guys dan wah gue gak bisa komen apa-apa lagi ini keren banget gue satisfy banget sama produk ini dan buat kalian yang kepo-kepo kalian boleh langsung aja kepoin instagramnya NDK performance dan tentunya gue big thanks ucapin ke Alva Gerets karena gue pesenan gue nih bener-bener sesuai banget maksudnya ini sesuai selera gue banget dan gue berani jamin bokap gue bakal seneng banget guys oke gue gerung sekali lagi dan gue kasih tes suara di dalam kabin guys oke senyap banget dan suaranya tuh yang gak tembus banget ke kabin dan tidak bikin telinga tuh sakit nah jaman sekarang banyak banget tuh di luar sana yang menggunakan kenalpot asal main pasang tidak menyesuaikan spek suaranya tuh kayak aduh di kuping tuh boro-boro mau ngedenger digeber aja tuh udah gak enak banget digas baru digas aja udah aduh gak ngekuping banget tapi berhubung ini basicnya kenalpotnya tuh yang tipe terbaru yang pro series juga gue ambil jadi ada tabungnya dan tentunya desainnya sendiri juga keren banget guys jadi ya enak banget pokoknya gue demen banget dan gue yakin ini udah terpasang dengan baik mudah-mudahan kalian enjoy dengan topik gue hari ini karena pemilihan kenalpot itu bisa dibilang menjadi salah satu kunci utama kenyamanan di dalam mobil kalian satu terhadap performa tentunya kedua tampilan ketiga nah ini untuk warga-warga di luar kita nih yang dengernya gimana jadi kalau gue liat ini kenalpot lulut sensor pokoknya vision all function banget ya jadi begitu guys mungkin gue kasih tau lagi guys ini topik update soal etherna gue segini dulu thank you for watching and be the best on it guys see ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih